Kalau dilihat-lihat, Romo itu sendiri, tidak menikah, kemudian menghabiskan waktunya sendiri, tidur sendiri, apa-apanya harus sendiri. Keliatannya kok mengenaskan sekali ya. Kamu ngomong itu sepertinya mau manusia. Jalan sendiri. Jalan sendiri, kemana-mana sendiri. Oh, rasanya kok menyedihkan ya, tapi... Sahabat-sahabat penceritaan, gereja selalu menantikan panggilan kita Mengupayakan agar semakin banyak yang terpanggil menjadi imam, biarawan, biarawati. Nah, kali ini secara khusus, saya berada di Mataram, di parok di Santa Maria Immaculata. Ini di Mataram. Dan berjumpa dengan seorang pemuda yang mau menjawab panggilan Tuhan. Uniknya, dia orang Bali asli. Siapa dia? Ini dia. Pasti teman-teman ingin mencari tahu nih, mengapa ada pemuda ganteng dari Bali kalau mau jadi imam? Bagaimana ceritaannya? Ketertarikan menjadi imam lahir ketika saya SMP. Tepatnya ketika saya aktif di Misdinar. Ketika saya sering tugas di altar. Saya lihat Romo itu keren ya. Langkat hosti, bisa memimpin Misa. Itu agung banget rasanya. Nah, saya juga nggak tahu ketertarikan saya itu wassalnya dari mana. Tapi setelah sekian lama, saya yakin bahwa itu merupakan rahmat Tuhan. Dan saya terpanggil untuk menanggapi rahmat itu. Dan saat ini saya sudah menjadi frater. Menjadi calon imam. Saya yakin kedepannya jika Tuhan berkendak, Tuhan akan menuntun saya sampai imamat suci. Jika memang ada kehendak lain, saya yakin kehendak Tuhan pasti berbuah baik untuk hidup saya. Semoga demikian. Baik, pertama-tama perkenalkan. Saya Frater Eduardus Ikade Surya Jaya. Biasanya dipanggil Frater Edo. Atau ada juga yang memanggil Frater Kade. Saya berasal dari Bali, lahir besar di Bali. Jadi sejak lahir sudah besar, jadi semakin besar, semakin besar ya. Kelihatan. Oh ya, saya tinggal di daerah Sanur. Kalau di Denpasar. Jadi kalau secara teritori masuk paroki katedral. Hanya secara kampung halaman itu saya masuk di paroki Kulibul. Kulibul. Ada Uncle Bone di sana. Ya, ada Uncle Bone di situ ya. Oke, baik. Jadi, awal mula ketertarikan saya menjadi seorang imam itu berangkat dari keaktifan saya di kelompok Miss Dinar. Jadi ketika lulus SD, jadi bahkan ketika komuni pertama, itu kan biasa. Setiap pelajaran komuni pertama, setelah komuni itu ditawarkan mau ikut Miss Dinar nggak setelah ini. Nah, akhirnya saya merasa tertarik. Karena awalnya kakak saya sudah lebih dulu menjadi seorang Miss Dinar. Kalian berapa bersaudara? Kami dua bersaudara. Kakak perempuan satu. Kemudian. Satu-satunya putra dalam keluarga. Iya, betul. Satu-satunya putra. Jadi, akhirnya saya memutuskan untuk mau ikut Miss Dinar. Ikut Miss Dinar, saya begitu aktif, begitu senang ke gereja. Dan hari-hari pokoknya saya harus ke gereja di setiap harinya. Entah itu Miss Dinar, entah itu hanya bertemu teman-teman, maupun hanya menghabiskan waktu saja di gereja. Akhirnya, sempat satu kali itu, mama saya itu menawarkan, kamu mau masuk seminari nggak? Ibu yang menawarkan. Terus terang saya bilang, nggak, nggak mau. Seminari itu kayak penjara. Saya cuma dengar-dengar dari teman-teman gitu. Nggak, nggak mau. Karena berangkat dari dulu, dulu almarhum papa saya itu sempat seminari dulu, ditukar, kemudian lanjut di Mertoyudan. Hanya tidak jadi. Kemudian menarik diri, akhirnya menikahlah dengan ibu saya. Dihasilkanlah saya kemudian. Akhirnya, berangkat dari cerita itu, akhirnya saya ditawarkan oleh ibu saya. Mau nggak kamu masuk seminari? Saya tolak mentah-mentah, nggak mau. Ketika lulus SD itu, saya nggak mau. Nggak mau iduh mah, pokoknya. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk mengambil form di sekolah SMP Santo Yosep, waktu itu di Denpasar. Saya memberanikan diri mengambil sendiri, membayar sendiri gitu. Dari uang bekal itu, saya kumpulkan untuk membayar uang form. Waktu itu masih 15 ribu, waktu itu. Saya bayar, karena saya isi. Akhirnya, mama saya nggak mau memaksa saya untuk melakukan itu. Akhirnya, ya sudah. Mama saya nggak berani lagi memaksa. Akhirnya, saya masuklah di sekolah SMP Santo Yosep itu. Nah, ketika SMP, saya malah makin aktif di Misdinar. Makin aktif pelayanan, makin aktif di gereja lah. Pokoknya, hampir waktu saya itu dihabiskan di gereja. Sampai pada saatnya, pada satu saat itu, saya pelayanan di Misa, hari Minggu pagi, saya ingat betul. Waktu itu, ada seorang Romo yang namanya Romo Guido Fahik, SVD. Itu beliau, waktu itu, sebagai pastor akan di katedral. Beliau memimpin Misa. Pada saat itu juga, saya bertugas sebagai kredans yang memukul gong waktu itu. Akhirnya, saya merasa, oh ketika memukul gong, kan seperti biasa ya, memukul aja. Tapi pada pagi itu, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya melihat, kok Romo keren sekali yang mengangkat hosti itu ya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan kasulan yang indah, kemudian, dengan itu, kemudian orang semua melihat ke depan. Uh, agung sekali pada momen itu. Saya merasa, uh, dahsyat banget ya ini. Akhirnya dari ketertarikan semacam itulah, akhirnya saya, sepulang dari itu, pulang dari gereja, saya langsung sampaikan, Ma, ya dong kok pengen jadi kayak Romo ya, kayak gitu. Akhirnya saya bilang, ya dong mau masuk seminari boleh enggak, kayak gitu. Akhirnya Mama bilang, loh, kemarin Mama tawarin kamu masuk seminari, kamu enggak mau. Sekarang kok malah minta, gitu. Ya sudah, kalau emang kamu mau, ya boleh saja, silahkan. Kalau emang kamu mau, gitu. Akhirnya saya mulai mencari tahu tentang kehidupan seminari. Kemudian, panggilan itu, makin hari makin bertumbuh, saya makin semangat ke gereja. Uh, pengennya jadi Romo, kayak gitu. Nah, akhirnya, keputusan itu lahir, kemudian setelah saya menjelang lulus SMP. Saya deal, saya mau masuk seminari deh, Ma. Akhirnya saya mengajak Mama saya untuk, ayo manterin Edu ke seminari untuk daftar. Akhirnya setelah daftar, daftar lulus keterima. Nah, setelah lulus SMP, itu saya memberanikan diri untuk mendaftar. Mama saya, saya ajak, Mama ayo, hantarkan Edu ke seminari supaya bisa mendaftar. Akhirnya saya mendaftar, saya ikut tes, dan saya dinyatakan lulus di situ. Senang rasanya. Rasanya tuh bangga, uh, bisa lulus nih. Akhirnya saya masuk seminari, menjalani pendidikan. Maka, saya merasa senang gitu, pertama-tama. Senang bisa masuk seminari, kemudian senang dengan budaya hidup di seminari. Ini, dulunya yang saya malas belajar, mungkin misalnya dengan hidup komunitas, saya merasa terpanggil untuk, oh teman-teman belajar, saya juga perlu belajar nih. Gak mungkin saya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa dibandingkan teman-teman yang lain. Akhirnya ada semangat-semangat yang terbangun sejak saat itu. Kemudian, melihat figur seorang imam juga saya merasa, oh imam itu sangat berpengaruh buat saya. Imam itu memberi gambaran bagaimana pelayanan yang sesungguhnya kepada umat. Jadi, semakin hari saya hidup di seminari, kemudian saya melihat realita kehidupan pastoral, saya merasa, oh menyenangkan ya jadi imam. Bahkan sekalipun, kalau dilihat-lihat, oh Romo itu sendiri tidak menikah, kemudian menghabiskan waktunya sendiri, tidur sendiri, apa-apanya harus sendiri. Keliatannya kok kayak mengenaskan sekali ya. Kamu ngomong itu sepertinya memenuhi sendiri ya. Jalan sendiri. Jalan sendiri, kemana-mana sendiri. Oh, rasanya kok menyedihkan ya. Tapi, saya kemudian melihat sesuatu yang lebih dalam lagi, ada satu kebahagiaan. Ketika saya melihat seorang imam itu melayani umat tanpa terbatas gitu. Dan juga saya seringkali dihadapkan ketika libur misalnya, saya pulang selalu ditanya oleh tetangga, oleh teman-teman, atau saudara-saudari saya yang beragama lain, itu kok mau sih sekolah kayak gitu? Kan nggak menikah, kayak gitu-gitu. Apalagi dengan kultur budaya Bali, di mana laki-laki itu sangat diandalkan dalam keluarga gitu. Sampai, sampai di situ itu saya rasa tertarik. Peratan asli orang Bali. Ya, jadi saya asli orang Bali. Ayah saya itu orang Bali asli. Dulunya beragama Hindu bahkan. Namun ketika masa mudanya, dia mencari jati dirinya, kemudian memutuskan untuk masuk katolik. Sementara kalau mama saya, itu berangkat dari kakek dan nenek dari mama itu. Kalau kakek dulu beragama Hindu, kemudian nenek beragama Muslim, Islam. Nah, akhirnya mereka ingin bersatu, menikah, akhirnya mencari jalan tengah. Masuklah katolik. Ya, jadi begitu. Kemudian akhirnya seterusnya ke bawah itu, keturunan ke bawah itu sudah mengikuti ajaran iman katolik. Ya, jadi begitu. Jadi mama saya juga sudah lahir secara katolik, di baptis kecil katolik. Dan akhirnya sampailah ke kami ini. Jadi memang kalau dilihat secara garis keturunan keluarga, memang kami punya sejarah hidup yang seperti itu. Ada beragama Hindu, kemudian beragama lain. Sekarang meyakini iman Kristiani. Nah, dari itu tadi, pengalaman bagaimana saya hidup dan besar di budaya Bali, itu tentu menjadi pertanyaan bagi sanak saudara, di mana kok mau sih hidup seperti itu? Kan kamu ini penerus keluarga, seperti itu. Ya, itulah ya. Panggilan ya. Mungkin sekali lagi saya mikir, mungkin itu panggilan ya. Mungkin bagi saya masuk akal, bahwa orang berpikir bahwa, oh tidak pas sebenarnya, orang itu tidak menikah, kemudian tidak melanjutkan keturunan, kemudian mengabdikan diri di pelayanan. Kan bisa saja di tempat-tempat lain, di agama-agama lain, pemuka-pemuka agama ya punya istri, punya keluarga, dan tetap bisa melayani. Kenapa Katolik perlu sebegitunya? Saya seringkali dihadapkan dengan pertanyaan semacam itu. Lalu jawabannya? Ya, jawabannya itulah, saya mencoba menggamarkan bagaimana konsep menyerahkan diri seutuhnya untuk pelayanan. Jadi memang tentu ada yang menerima, ada yang tidak. Di gereja Katolik itu seorang imam menyerahkan diri seutuhnya. Jadi ketika dia pelayanan, pelayanan sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya, dan tidak ada ikatan dengan siapapun. Kemudian saya jelaskan juga prinsip lepas bebas. Lepas bebas di mana seorang tidak terikat pada suatu hal apapun, dan mau menyerahkan diri seutuhnya bagi pelayanan. Seperti itu. Ya mungkin konsep semacam itu tidak mudah dipahami oleh banyak orang ya. Mungkin kalau dalam gereja Katolik, mungkin kita bisa lebih paham, tapi dengan saudara-saudari yang lain, mungkin menjadi satu kesulitan ya. Di dalam agama Katolik juga. Ya bahkan kerap kali masih dipertanyakan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Iya itu. Sekarang, masih di situ, tetapi arahnya itu agak lain. Setelah tamat seminari, kan ada sejumlah pilihan, tapi putusannya untuk menjadi imam projo dan pasar. Oke baik. Jadi sejak awal saya masuk seminari itu, saya selalu dihadapkan dengan formator yang memang berasal dari projo dan pasar. Tapi sebelum-sebelum itu, saya juga aktif di kegiatan-kegiatan lain bersama kongregasi. Seperti misalnya kalau di Bali itu, ada SVD. Mama saya itu adalah sofer dia awam juga ya, aktivis. Dan saya seringkali dihadapkan, ayo nanti kalau udah mau jadi imam, jadi imam SVD ya, kayak gitu. Ada banyak sekali tawaran. Kemudian romo-romo juga. Nanti masuk projo aja. Bahkan ada yang pernah menawari, MSF aja mau nggak? Banyak sekali tawaran sebenarnya. Namun setelah saya merenungkan, kemudian saya berdinamika selama 4 tahun di seminari menengah. Dinamika batin? Iya, dinamika batin. Dan juga dinamika sosial kemasyarakatan di seminari, selama 4 tahun itu saya melihat, oh gereja lokal Kuskupan dan Pasar itu masih butuh imam. Gerejanya jumlahnya sekian, dengan imam jumlah sekian itu masih kurang menurut saya. Karena pelayanan di paroki pun masih kerap kali butuh bantuan dari banyak pihak, banyak tempat, seperti itu. Saya rasa juga, kemudian saya melihat kultur budaya saya sebagai orang Bali misalnya. Saya merasa, perlu nih ada orang Bali asli di sini sebagai pertama penjaga budaya, kemudian juga sebagai, mungkin boleh dikatakan sebagai pengembang nanti kemudian, bagaimana supaya gereja itu bisa masuk betul-betul ke budaya Bali dan budaya Bali itu bisa bertumbuh bersama dengan gereja, seperti itu. Dan saya merasa, mendapat dukungan dari banyak pihak pertama-tama. Entah itu dari para romo, umat, maupun orang tua, maupun keluarga, seperti itu. Ya nggak apa-apa, bagus. Kalau kamu mau mengembangkan keuskupan, ya kalau bukan saya, siapa lagi gitu. Karena mungkin banyak, memang orang Bali yang asli, kemudian memilih kongregasi, kemudian memilih tempat-tempat lain untuk pelayanan, hanya saya merasa bahwa saya perlu nih, untuk mengembangkan keuskupan saya. Karena saya pun hidup dan besar dari keuskupan ini gitu. Jadi saya merasa, ingin melayani di tempat ini, di mana saya dibesarkan gitu. Kalian kan berdua nih, dengan, ini adik atau kakak? Kakak, kakak perempuan, ya. Bagaimana tanggapan kakak ketika kamu memasukkan, kamu berdua aja. Iya, oke. Jadi, oh ya. Sedih pasti dia. Iya, perlu dikitab, bahwa ayah saya itu sudah almarhum, ketika saya berusia tiga setengah tahun. Itu pada tahun 2002. Jadi ayah saya terkena kanker usus, kemudian meninggal, dan mulai sejak hari itu sampai hari ini itu, kami hidup bertiga. Jadi mama, kakak, dengan saya. Itu di rumah. Keputusanmu ini? Iya, kemudian berangkat dari keputusan ini, tentu awalnya keluarga tidak keberatan sebenarnya pertama. Hanya dalam prosesnya memang ada, ada pertimbangan-pertimbangan. Nanti gimana ya keluarga kalau gak ada laki-laki gimana kalau kamu jadi imam? Kakak, sodari. Iya, kalau sodari, kakak itu sebenarnya mendukung saja kok. Kalau saya lihat, mendukung itu dalam artian mau men-support dan menerima keputusan saya. Asal saya bisa menjalani itu dengan bahagia. Kami seringkali berdiskusi, dek gimana, misalnya kakak tanya, dek gimana masih semangat di situ? Oh, masih kak, masih semangat doain ya adik ya, kayak gitu. Jadi itu seringkali, kami seringkali berkomunikasi semacam itu. Jadi saya juga kerap kali menyampaikan pesan, kak, sekarang kakak sudah di rumah, tolong jaga mama ya, kayak gitu. Dan juga setiap hari, apalagi kalau sekarang sudah ini jaman sudah modern, kita kan bisa komunikasi terus-menerus ya, jadi komunikasi tetap bisa berjalan dengan baik, saya juga masih bisa berkomunikasi dan selalu, kalau ada waktu pasti selalu saya telepon. Paling jelas itu hari Minggu saya harus selalu video call dengan keluarga, begitu. Itu, semacam itu. Untuk seorang Frater Edo, misalnya di depan ini ada orang-orang muda, bisakah berbicara tentang panggil? Oh ya. Di depan ini ada orang-orang muda katolik, seluruh Indonesia. Oke, baik. Baik, teman-teman muda sekalian, saya Frater Edo, sampai hari ini saya masih berbahagia menjalani panggilan ini. Ayo teman-teman, berani jawab panggilan Tuhan, berani menanggapi apa yang menjadi gerakan hati, dan juga terutama mungkin ada yang berani menjadi imam, biarawan-biarawati. Mari kita jawab panggilan Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Baik Frater, itu secara umum di Indonesia kita bilang. Sekarang, untuk keuskupan dan pasar orang-orang muda katolik. Teman-teman muda di keuskupan dan pasar, ayo bergabung, ayo berani jawab panggilan Tuhan. Keuskupan kita ini besar, kita punya paroki yang banyak, kita butuh pelayanan yang banyak. Maka, mari jawab panggilan Tuhan, berani menjadi imam, biarawan-biarawati. Kenapa saya ingin menjadi imam perujuk? Karena saya ingin menjadi pelayan di keuskupan saya, dimana saya lahir dan dibesarkan, yaitu di keuskupan dan pasar. Saya ingin bisa melayani umat, melayani di paroki, kemudian ingin pergi terjun ke umat, melayani, mengunjungi orang sakit, dan sebagainya. Itu alasan utamanya. Demikian para saudara, terutama orang-orang muda, Frater Edo telah mengajak kalian semua untuk menjawab dimana Frater merasa bahagia sampai sampai hari ini. Menjawab panggilan Tuhan secara istimewa untuk kebutuhan, keuskupan, dan pasar. Salam dari paroki, Santa Maria, Imaqulata, Mataram. 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 No. Tidak. Tidak. selamat menikmati